Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya Di halaman 30 itu Menolak Yang tidak boleh Menolak Laki-laki yang soleh ya Nah Halaman 29 Jadi Boleh gak menolak laki-laki Yang berbeda manhaj Tetapi dia Masya Allah dari CV-nya soleh Hafal Quran 30 juz Hafalan hadis Tapi berbeda manhaj Apakah boleh Saya menolaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berat Saya bilang istikharah Istikharah Kalau ternyata Berbeda manhaj Saya pada tingkatan Ahlul bid'ah Ya tolak aja Gak ada masalah Kalau ternyata Saya pada tingkatan Ahlul bid'ah Benar-benar Ahlul bid'ah Justru da'i Menyuduh kepada bid'ah Kita bisa terpengaruh dengan dia Kita tolak Gak ada masalah Tapi ini harus perincian Jadi Saya sarankan ibu Tanya langsung kepada usad Karena memang harus ada perincian Berbeda manhaj Maksudnya apa Berbedaannya Dimana Maksudnya apa Tapi saya katakan Seadanya itu adalah Ahlul bid'ah Yang bisa menyuruh kepada bid'ah Dan penyimpangan Maka Kita tolak Boleh Bahkan Sebaiknya ditolak Karena kita khawatir Kita akan terbawa kepada Kepada manhaj orang tersebut Ada dulu seorang khawarij Kalau gak salah Namanya Imran bin Hattan Dia itu jadi khawatir Kalau gak salah Terpengaruh oleh istrinya Saya agak lupa Saya agak lupa Kalau gak salah Dia terpengaruh sama Istrinya Nanti saya perlu cek lagi Jadi Suami istri ini saling Pengaruhi Agama pengaruhi Suami bisa pengaruhi Agama istri Nanti bisa ditanyakan Secara detail Ketemu dengan usad langsung Insya Allah Sub indo by broth3rmax